Yang tidak sesuai dengan kejalanan syarikatis Dalam perjalanan saya dari itu berpikir Saya berangkat jam 8 Sampai di Solo ini Hampir jam 2 Saya berpikir terus, ini mau saya dulukan yang mana Karena membahas syia saja itu tidak cukup 2 jam Bahas ini pernah, sama tidak cukup 2 jam Tapi kalau berduanya dibahas komprik Suara saya tidak berpikir Karena harus memakan berasi dalam par Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menjombor Sesungguhnya Saya masuk Solo ini bukan baru pertama Bukan kedua kali ini Sudah lama Saya bahkan sejak zamannya Pak Harto jadi presiden ini Masuk di wilayah Solo Bersama dengan beberapa tokoh masyarakat Solo Termasuk kalau bicara liberalisme Dulu Selamat itu marah yang namanya Jir Jaringan Islam Yang mana salah satu dari pencetusnya adalah Mulir Absor Saya sudah pernah jumpa dialog Atau mungkin lebih kembali 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 kemudian Nuril Absor Abdallah di Surabaya Di Hotel Sipang Jadi bukan berarti Saya berbicara tentang Ibrahim Katanya-katanya Sudah pernah berbicara sendiri Kemudian di zaman itu Saya sempat pergi ke Solo Kemudian dari Solo Menuju ke Jujan Bertemu dengan beberapa tokoh Di Solo dari Jujan Akhirnya Kami pahami ini berangkat ke Bantu Ada juga tokoh Dari Gogo Kesehudin ada gini Dari Gogo Dari ketobongan Setelah sampai Bandung Kami diterima oleh Kihaji Yang bisa Adian Alidari Keinannya Alidari Kemudian kita bencang-bencang Tentang pernyataan Yang ada tertulis di Orang Kompas Dari sekian Paragraf paling Yaitu Ada tulisan Kalau tempatnya Ya sudah lupa Tapi Orang lebih Orang lebih Tulisannya Bahwa Hukum itu Menurut Kuril Absur Abdallah Dari tulisan tersebut Hukum itu Dibuat Dibuat oleh Manusia Diperuntukkan untuk manusia Tunggu Jadi tidak ada yang namanya Hukum itu dari Tuhan Tidak Dari manusia Untuk manusia Mungkin kalau Bahasa vulgar saya Menerjemahkan itu Untuk urusan hukum Yang dilakukan oleh manusia Tuhan Berharap Itu Canggung Begitu Kurang-kurangnya Terjemah Vulgar Maka Itu Kami Sikapi Sikapi Sama dengan Cokok-Cokok Semburu Cokok-Cokok Jumjah Yang gomong Terus Bandung Bandung itu Ada Kumpulan Namanya FUUI Forum Ulama Dan Kumpan Islam Begitu Akhirnya Dengan Berbagai Makan Dari Atau Alasan Bahwa Kami Bersepatan Orang yang Mengatakan Puasanya Hukum Itu Dari manusia Untuk manusia Elang putih Tuhan Bilangan Ikut Yang Pur Ini Kalimat Kalimat Pur Kemudian Dari Sekian Banyak Tomo-tomo Itu Membahas Mumpul Orang Pur Orang Pur Orang Orang Yang Hukumnya Keluar Dari Antara Islam Baik Itu Sengaja Maupun Tidak Sengaja Tapi Karena Kebutuhan Tapi Kalau Liberal Bukan Karena Nggak Ngerdi Sengaja Orang Pandai Bisa Naji Bisa Bisa Berdalil Bukan Bukan Orang Tepat Maka Tercetuslah Yang namanya Pendapat Bersama Bahwa Orang Yang Menurut Syariat Islam Harus Dibunuh Bihakil Islam Artinya Lewat Pengadilan Najwa Itu Bukan Masyarakat Yang Membunuh Yang Bukan Tapi Dengan Fatwa Maji Begitu Berarti Semang Itu Masyarakat Masih Sering Suruh Kurang Seminggu Mungkin Kaya Keatian Anda Ditelepon Oleh Wartawan Dan Ditanya Apa Benar Ada Fatwa Mati Untuk Ulim Kau Sera Yang Diteruarkan Ulim Para Ulama Yang Berkumpul Dibang Dung Serah Perlu Diketahui Bapak Ibu Namanya Perkumpulan Ulama Itu Seringkali Kita Mengisi Daftar Hadir Bisa Menajar Semacam Belian Disitu Penandatangan Pertama Adalah Ketuanya Yaitu Kei Adyam Alina Dan Saya Penandatangan Kemudian Keduanya Tentu Saya tidak Apa Karena Saya ingat Saya Yang Hadir Kurang Sekitar 25 30 Setelah Adyam Ini Ditanya Warawan Dan Beli Mengatakan Ya Benar Ada Pembahasan Bahwa Layannya Orang Yang Mengatakan Bahwa Hukum Itu Yang Benar Adalah Dari Manusia Untuk Tuh Anu Siap Tuhan Dilarang Ibu Jauh Itu Yang Memang Murta Dan Orang Murta Jauh Jauh Mati Kemudian Setelah Wartawan Ini Berkomunikasi Dengan Kei Adyam Kemudian Telepon Pada Saya Apakah Bapak Setuju Dengan Fakwa Tersebut Saya Jauh Saya Bukan Lagi Setuju Kalau Boleh Tanda-tanda Bukan Nomor Satu Nomor Sesengah Atasnya Nomor Satu Kalau Memang Betul-betul Ada Fatwa Tertulis Dan Saya Mau Beberapa Satu Minis Satu Karena Memang Masyarakat Perlu tahu Terima Dari Om 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 Dilakukan Untuk Yang Om 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 Terus, kaulah ikah hukumun, fa sikur, kaulah ikah hukumun, kam, virun Kamu lalu punya aku, gimana? Dan orang-orang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Kaulah ikah hukum dolimun, marah memperkenalkan doling Kalau doling, diantap paling ringan, diantap paling ringannya orang itu Terimakasuk dong, diantap yang berhukum dengan hukum Allah Kaulah ikah hukumun, ayat yang lain Maka orang tersebut adalah fa sik, fa sik itu pelaku dosa Pelaku dosa yang terus-menerus, fa sik Yang paling berat adalah kaulah ikah hukumun, kafirun Termasuk orang-orang kafir Kalau menolak hukum dari om Itulah kemudian bergulir Seingat saya Ini di Muat di majalah Gatra Di muat di majalah Forum Seingat saya Juga majalah Tentang bergulirnya Fatwa mati Kajian kami ini adalah kajian ilmiah Eksekutornya bukan kami pak Tergantung dari Pengadilan agama Tapi kalau sekarang di Indonesia pakai pengadilan negeri Ada apa-apa untuk mengurusi Apa ini Perbengkarannya aliran sesama Begini Sedangkan dari kami-kami kajiannya adalah Kajian baik itu Dari Al-Quran Maupun dari hadir Atau para Pendapat Para Lang Lang Yang Begitu Yang kami Sampai Tapi itu Termasuk salah satu hal yang memang Perlu bagi kita Bahwa Ibradisme ini Sejak munculnya Yang bernama Jir Jaringan Islam Ibrad Itu sudah Mengacaukan Mengacaukan Akhuran Serehan Dan Sejak itu Saya rajin mengumpulkan Buku-buku terkait dengan Pemahaman Liberis Sejak Jajari Saya punya Buku juga Banyak Antara Buku Pasaran Jadi Kejumatan Isinya Isi Buku tersebut Ini kalau Anak Buku Nakak-makak Buku Katanya Buku Kalau Buku Orang Buku Anak Itu yang Diharungkan Adalah Jika Mabuk Kalau Mabuk Bukunya A Mohon maaf Saya bukan Mengerti Takacara Menurna Arak Saya Diharung Buku Sama Bukunya Tapi Di dalam Bahasa Buku Itu Ada Istilah Istilah Saya Jadi Tahu Buku Katanya Buku Ini Kalau Minur Arak Semacam Vodka Bisa Kalau saya Bukan Vodka Jangan Dibayangkan Saya Kenapa Bukan Vodka Tapi Kalau Minurnumnya Cuma Satu Shogi Atau Setengah Shogi Itu Tidak Mampu Tapi Bisa Seperti Suplemen Apa Banyak Kalau Orang Buna Suplemen 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 Saya inginnya Suplemen Ya inilah Orang Orang Masjid 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 Jadinya Bahasa Jangan Boleh Biar Bukan Bukan Sikit Saya Bu Belajar Di Pekal Di Pekal Lima Tahun Di Pekal Di Pesantre Pulang Tau Disi Jadinya Satu Begitu Saya pulang Bahasa Itu tidak Bahasa Itu tidak Ternyata Saya baca Pekal Banyak Nama Eh Tapi Saya tulis Banyak Bahasa Saya tulis Bahasa Banyak Supremen Apa Supremen Sama Supremen Akhirnya Akhirnya Saya diminta Perbajukan IDS DS Apa IDS Institut Teknologi Surah Bahaya Masjidnya besar Saya Waktu Usia saya Masih 26 27 Wah Semangat Tau 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 pada semangat cuma saya kencang salah satu yang unik sebenarnya saudara-saudara kita ini boleh berteoransi itu boleh tapi teroransi kita harus ada batasnya tidak boleh teroransi itu sebarang teroransi boleh semangat sudah selesai sholat kemudian kita peran-anam dan ada selesai dari mahasiswa Pak Ustadz boleh oh boleh, silakan- silakan Pak Ustadz jadi calaman luar biasa kami belum pernah mengunggap hotel yang disemakan ya Ustadz ini pertama kali biasanya so-so sebenarnya seorang ya ya kenapa Ustadz begini Pak Ustadz tadi saya dengar bahwa Pak Ustadz mengatakan kita ini perlu toleransi itu saya gak paham Pak Ustadz yang saya dengar adalah toleransi karena kalau teroransi itu Ustadz namanya geras oh gitu ya saya kembali ya iya Pak Ustadz tapi langsung-langsung hanya kencang jadi kalau sama itu teroransi toleransi nah itulah anak isang tren baik saya menemukan dalam buku itu dikatakan bahwa orang yang minum vodka cuma satu sloki atau sengah sloki maka tubuhnya itu akan hangat dan akan menjadi gopeng ya supaya naik gopeng kalau jadi gopeng berarti gak sampai maguk maka kebaiknya orang-orang itu kalau berarti gopeng minum vodka sengah sloki biar yang habis di mata berada yang mampu aduh 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 padahal dikatakan pun muskirema iken najesu setiap bunda cahil yang memabukkanku hukumnya najesu najesu orang minum barna jes khalil khalil hu maka hukum ini hukum syareng tapi kena ibran beda yang diharungkan itu kamu mabuk jadi kalau minum vodka cuma sengah sloki semakin gila apa bahasanya on semakin on itu boleh dan dianjurkan bagi orang-orang yang mau berangkat seorang manujur tidak anjur begitulah cara berpikir orang-orang menurut rusak rusak isra maka sepatah ibran itu yang tadi dikatakan hukum itu dari manusia untuk manusia dalam kutip Tuhan dilarang ikut di masa-masa itu di beberapa perbuan isra perjalanan perjalanan karena para rakyat ini ada yang pentingan tapi ada juga yang belum sepatah saja sudah saling dan mengikuti karena kalau secara usia saya usia 57 waktu itu saya masih usia nanti 30 jadi itu beberapa IIN itu yang namanya IIN sekarang UIN IIN itu ada mahasiswa 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 dan sebagian dosenya yang terkena penyakit Ibrahim sehingga ada beberapa ruangan dan terkena di situ tempatnya Ibrahim yang berekspresi menurut penyakitan mereka itu bisa Tuhan dilarang masuk gitu akan muncul di situ dan tidak tahu itu yang saya bercerita pada tahun-tahun tersebut dan begitulah Ibrahim yang sangat nangkau di Surabaya bukan ada dosen dosennya IIN menulis lapang dari setelah atas itu kan apa bahasa kita mikir membuli Algor Nabi karena lapang Algor itu tidak ada di dalam Algor setelah menulis lapang maka kertas yang ada tulisan Algor itu dilatih dihijar dengan kainya kemudian dan masyarakat masyarakat sebagian itu profes profes aduh aduh ini kenapa peninjian dalam otom seorang yang enteng kan cuma tulisan dari tetesnya putih dia cuma tulisan itu alasannya si dosen ini cuma gering terus ada masyarakat ya lumayan IQ nya itu baik sekali protes kemudian nulis sama dosenya ditulis sama dosenya dilempar tetapi biasanya di di jawabkan cuma tulisan Tapi Bapak-bapak 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 Kurang lebih Sampai masuk di kampus-kampus Bahkan di Jawa POS Itu ada kolom khusus Untuk Ibranisme Jir Tampil satu langan penuh Setiap hari Jawa Yang namanya orang Orang-orang yang baca orang itu kan Macam-macam ya Mulai yang pintar ngaji Sampai yang gak pernah ngaji Yang sempat-sempur Suka baca orang Lalu sekarang orang Lalu yang tak begitu lalu Karena ada Mensor sejajar Gaget Tapi sama tersebut Apa? Seperti itu Paru-paru dia Sama pengalui Sampai-sampai Yang namanya IAIK Itu kan IA Institut Agama Islam IAIK Terdiri Gede Itu Pesetan sama Teman-teman kita Orang-teman yang Mungkin pencerangan ini Benar-benar Terdiri Itu dikatakan IAIK Adalah IKAR OMAH IKAR AKTI IAIK Sengatanya IKAR OMAH IKAR AKTI Kenapa Saking banyaknya Tokoh-tokoh liberalisme Di dunia hapus IAIN saat itu Kalau berdepan Dengan Orang-orang yang beramil Hampir setiap hari Zaman tersebut kemudian Musimnya Hey